Ini adalah bentuk dari cinta yang di anugerahkan Allah kepada masyarakat kota Bandung yang dengannya telah menghadirkan energi-energi positif terhimpun sehingga bisa membagikan sembako ke warga kota Bandung yang Alhamdulillah terdistribusi sepekan ini 23.000 paket untuk keluarga Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dari Bapak Ibu Pengurus Panti, Pengelola Panti yang hari ini keluhannya juga, aspirasinya juga nyampai kepada kami Untuk itu, insya Allah mohon doanya lewat forum Bandung Sehat bantuan dari pemerintah kota Bandung, Pak Wali dan Kayana ini kami salurkan Kalau kemarin kita membagikan kepada masyarakat desain 1-2 Kalau sekarang kita berdiri basis masyarakat yang tidak termasuk di dalam desain 1-2 kadang-kadang, pertama yaitu Panti Panti itu ada dua, Panti Hatim dan Panti Jombo Kalau melihat kondisi yang paling memperkakinkan itu adalah Panti Jombo yang kadang-kadang donatur itu lebih banyak kepada Panti Anak Jadi itu Panti Jombo dari kejimbauan arahan dari Bindah Sosial harus lebih ditekankan di sini, itu Panti Jombo dari 6 Panti Jombo yang tersyata di Dinsul semuanya Kemudian Panti Anak, baik itu anak terlantar, baik itu anak yatim gitu ya Itu Alhamdulillah ada jumlah yang di Dinsos itu ada 53 Panti Tetapi yang tidak berbadan hukumnya banyak juga Ini juga kita perhatikan, karena hari ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata orang yang memberikan donaturnya ke Panti ini turun sampai ke 8% Jadi bisa membayangkan bahwa dengan adanya COVID-19 ini ternyata untuk urusan Panti ini belum ada yang memperhatikan secara spesifik Ini tentu saja saya juga sebagai anggota gugus tugas akan menyampaikan persoalan ini bahwa pemerintah juga perlu memperhatikan Kami sampaikan bahwa ini adalah program 2 Pekan Sekan Dan harapannya karena Kota Bandung dan Provinsi Jawa Marah pun juga sudah mengangkatkan khusus untuk bantuan secara khusus ini Saya pikir Insya Allah kami akan membantu remeh-remennya yang tidak terdata Kota Bandung dan Provinsi Jawa Marah yang masih terdata Nah yang terlewat hidup waduk saat akan meletakannya Dan yang terakhir barangkali yang hari ini pun kami juga membaginya kepada keluarga PD Penyandang disabilitas yang miskin Itu juga Alhamdulillah dikoordinir oleh RBM Rehabilitasi bersuadaya masyarakat khusus untuk keluarga PD Berikut kita berikan pulang lebih 100 poten untuk sembuh kota Bandung Karena tidak semua keluarga PD yang dibutuhkan Jadi ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan Terima kasih telah menonton!